Marsial Peak 3586. Tiga kultifator tingkat Dimensain memasuki aula utama, dan tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan berdiskusi. Yang Kai tidak ada hubungannya, jadi dia bertanya kepada Lian Sisters tentang situasi di Benua 100 Roh. Meskipun dia telah ke tempat ini beberapa kali dan tinggal di sini untuk sementara waktu, dia masih tidak tahu banyak tentang situasi di Benua 100 Roh. Jika Chang Tian benar-benar setuju untuk melahap Benua 100 Roh, semua kekuatan di Benua ini akan menjadi pendukung Yang Kai. Yang Kai sudah makan banyak, jadi dia harus memastikan bahwa dia siap untuk itu. Ini bukan rahasia. Lian Sisters tahu bahwa Chang Tian menyuyang Kai Kai, jadi dia tidak menyembunyikannya darinya. Di seluruh Benua 100 Roh, selain Chang Tian, ada sembilan kultifator tingkat Demisain. Ini termasuk Lian Sisters, Lion, Winchester, dan Du Yu, yang dikenal oleh Yang Kai. Namun, kultifator tingkat Demisain ini biasanya tinggal di Benua 100 Roh dan tidak banyak keluar. Oleh karena itu, meskipun Yang Kai telah berada di sini beberapa kali, dia belum melihat terlalu banyak kultifator tingkat Sein. Lian Sisters dan Lion bekerja untuk Chang Tian, jadi mereka lebih sering bertemu. Selain kultifator tingkat Demisain ini, sisanya adalah Raja Iblis. Ada banyak Raja Iblis di Benua 100 Roh, setidaknya seribu dari mereka. Ketika Yang Kai mendengar nomor ini, dia terkejut. Tidak peduli apa, jumlah ini terlalu besar. Hanya ada seratus Raja Iblis di Benua Bayangan Awan saat itu. Meskipun banyak Raja Iblis yang wajib militer ke Medan Perang Dua Alam pada waktu itu, tidak lebih dari 300 Raja Iblis di Benua Bayangan Awan, bahkan pada puncaknya. Ada lebih dari seribu Raja Iblis di satu benua, dan ini unik di seluruh domain Iblis. Secara keseluruhan, bawahan Chang Tian sedikit lebih lemah dari Demonsain lainnya. Namun, dia hanya memiliki seratus benua roh, jadi bawahannya sangat terkonsentrasi. Saat mereka mengobrol, Hei Lian tiba-tiba bertanya, apakah akan terjadi sesuatu? Mengapa kamu mengatakannya? Yang Kai bertanya padanya. Hei Lian melirik ke Allah. Dua Saint Venerables berkumpul adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang suci Iblis jarang datang ke benua seratus roh. Terakhir kali Yuru Ming datang, Lian sister sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahkan Bai Li Mo akan datang kali ini. Mereka tidak idiot. Mereka semua adalah master level half-sane. Secara alami, mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Yang Kai tersenyum. Ada sesuatu, tetapi kamu dapat bertanya kepada master Chang Tian tentang detailnya nanti. Tidak nyaman bagiku untuk mengatakannya. Dia tidak tahu apa yang akan mereka bertiga bicarakan. Jika mereka tidak membahasnya dengan benar dan Yang Kai mengatakannya terlebih dahulu, itu akan memalukan. Bai Lian memelototinya. Dia membenci orang-orang yang sengaja membuat bingung. Tatapannya seperti pisau yang bisa mengukir beberapa lubang di tubuh Yang Kai. Yang Kai melemparkannya ke belakang kepalanya. Saat mereka berbicara, pintu yang berat itu perlahan terbuka. Mereka bertiga menoleh. Bai Li Mo adalah yang pertama keluar. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan wajahnya tanpa ekspresi. Setelah itu, Yuru Ming keluar juga. Dia mengangguk pada Yang Kai hampir tanpa terasa. Yang Kai sangat gembira ketika dia melihat ini. Dia tahu bahwa mereka pasti telah mencapai kesepakatan. Setelah itu, giliran Chang Tian. Namun, ketika Chang Tian berjalan keluar, dia berdiri di celah pintu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan perlahan mendorong pintu yang setengah terbuka ke kedua sisi. Pintu itu sangat berat, tidak diketahui terbuat dari bahan apa. Saat dibuka, suara berat bisa terdengar. Tangan Chang Tian tampaknya tidak mendorong pintu terbuka. Sebaliknya, sepertinya dia mendorong ke lopak mata Lian Sisters. Saat pintu terbuka, mata Lian Sisters melebar. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Akhirnya, pintu terbuka sepenuhnya. Lian Sisters menutupi bibir merahnya. Mata indahnya bergetar. Yang Kai menoleh dan menatap mereka dengan ekspresi aneh. Dia tidak tahu mengapa mereka begitu bersemangat. Itu hanya membuka pintu. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu bersemangat? Suara Yoro Ming masuk ke telinganya. Pada tahun-tahun awal, Chang Tian dan banyak roh ilahi di wilayah iblis bertempur di mana-mana. Dia sangat arogan, tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh kekuatan gabungan dari orang suci iblis. Dia tidak punya pilihan selain mundur ke benua seratus roh. Sejak itu, pintunya tidak pernah terbuka sepenuhnya. Bagi Chang Tian, pintu yang setengah terbuka adalah bentuk dorongan, tetapi juga merupakan penghinaan. Chang Tian pernah berkata bahwa pintu itu hanya akan dibuka secara resmi ketika dia bisa berjuang keluar dari benua seratus roh. Itu sebabnya mereka sangat terkejut. Setelah mendengar ini, Yang Kai mengerti. Tindakan Chang Tian berarti bahwa benua seratus roh akan melihat cahaya hari lagi. Tidak heran jika Lian Sisters memiliki ekspresi seperti itu. Dengan dua suara mendesis, Lian Sisters datang di depan Chang Tian. Dia setengah berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya. Hei Lian berkata dengan suara gemetar, Tuan, tolong beri perintah. Ngiliaran orang di benua seratus roh akan mengikuti Tuan. Mereka tidak akan ragu bahkan jika mereka harus melewati api dan air. Tuan, tolong beri perintah. Bai Lian juga berkata dengan suara rendah. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya yang indah bersinar terang. Chang Tian tersenyum tipis. Panggil mereka ke sini. Aku punya sesuatu untuk diinstruksikan kepada mereka. Dia tidak mengatakan siapa yang akan dia panggil. Namun, mereka yang memenuhi syarat untuk bertemu dengannya hanya bisa menjadi semi-sagi. Ya, tanggapan Lian Sisters. Dia berbalik dan menghilang. Pasti butuh waktu untuk memanggil orang. Namun, setiap orang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jadi bukan masalah besar untuk membuang sedikit waktu. Tampaknya karena dia telah mengambil keputusan, Chang Tian dalam suasana hati yang santai. Dia melambaikan tangannya dan mengatur meja di depannya. Dia kemudian mengambil teko dan mata air, dan secara pribadi menyeduh teh untuk Anda. Yang Kai dan Yuru Ming berkumpul dan saling berbisik. Bei Li Mu memandang dingin dari samping. Bibir merahnya bergerak dari waktu ke waktu saat dia memarahinya dalam diam. Dia datang ke sini terutama untuk melihat apakah Yang Kai akan menelan seratus benua roh. Jika ya, itu berarti Chang Tian tidak punya jalan keluar lain. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan bisa mengingkari janjinya. Tidak lama kemudian, aroma teh memenuhi udara. Chang Tian meminta mereka untuk duduk. Dia menyesap tehnya sambil menunggu. Setengah hari kemudian, Sein En Half pertama tiba. Ketika dia melihat Yuru Ming dan Bei Li Mu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, dia dengan cepat menyembunyikan keterkejutan di matanya dan melangkah maju untuk menyambut mereka. Chang Tian mengirim transmisi suara, dan sedikit kejutan muncul di wajah Semisagi. Namun, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun, dan dia berbalik dan pergi. Satu persatu, half Sein Sains yang menerima berita itu bergegas. Setelah melihat Chang Tian, mereka dengan cepat pergi. Yang Kai sekarang mengerti niat Chang Tian. Ketika mereka kembali ke benua seratus roh, pasti akan ada banyak masalah. Jika dia tidak memberitahu Demi Sein sebelumnya, mungkin akan ada masalah. Jika dia memberitahu mereka sebelumnya, Demi Sein akan dapat bersiap terlebih dahulu, yang akan menghemat banyak masalah. Tidak sampai dua hari kemudian Sein terakhir dan setengah tiba. Setelah menerima pesanan mereka, mereka segera pergi. Semua orang menunggu dua hari lagi sebelum Chang Tian berdiri. Dia memandang Yang Kai dan berkata, mari kita mulai. Yang Kai mengangguk sedikit, dia telah menunggu lama, jadi tentu saja, dia sedikit tidak sabar. Semakin cepat dia mengikat Chang Tian ke kapalnya, semakin cepat dia bisa merasa nyaman. Jika Chang Tian tidak perlu memberitahu Demi Sein Sains, dia akan mengambil tindakan sejak lama. Sosoknya melintas, dan dia terbang langsung ke langit. Dia membalik tangannya dan memanggil Space Spirit Bat. Demon Ki melonjak, dan dengan keras, Space Spirit Bat tiba-tiba berubah menjadi raksasa roli. Dalam sekejap, kekosongan benua seratus roh bergetar, dan retakan di ruang muncul di langit. Lian Sisters berseru serempak, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka berdua sangat berpengetahuan, mereka tidak tahu apa raksasa ini, dan mengapa itu bisa mengguncang ruang seratus benua roh segera setelah itu muncul. Yang Kai mengarahkan jarinya, dan roli segera mengbungku, membuka mulutnya yang besar, dan menggigit lubang besar di benua seratus roh. Suara gemuruh bisa terdengar saat roli menelan semua yang ada di jalurnya, terlepas dari apakah itu hidup atau mati. Kulit saudara perempuan Lian sudah pucat. Adegan mengerikan seperti itu tidak pernah terdengar, tidak terlihat dan tidak terlihat. Mau tak mau mereka menoleh untuk melihat ke langit, wajah mereka penuh dengan pertanyaan. Chang Tian juga sedikit terkejut. Ketika Yang Kai menelan benua Tian Wu terakhir kali, Chang Tian telah menyaksikan seluruh proses di manik dunia tertutup. Sekarang, melihatnya dari luar, itu bahkan lebih mengejutkan. Tidak hanya dia, tetapi Yu Ru Ming juga memiliki ekspresi yang bermartabat. Ini juga pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Sebaliknya, Bei Limo, yang pernah mengalaminya sebelumnya, memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya yang indah. Dalam waktu singkat, sebuah lubang besar telah digigit di benua seratus roh, dan area ribuan mil telah menjadi bagian dari ruang ketiadaan. Dalam ketiadaan itu, turbulensi ada di mana-mana, dan itu mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya. Kalian berdua, masuk dan tenangkan orang-orang. Jangan biarkan mereka panik, tiba-tiba Chang Tian menoleh ke Lian Sisters dan berkata. Ketika Lian Sisters mendengar ini, mereka menganggup tanpa ragu dan akan bergegas masuk. Tidak perlu melalui banyak masalah, Yang Kai tiba-tiba menghentikan mereka dan mengulurkan tangannya, berkata, Aku akan mengirimmu masuk. Lian Sisters saling memandang dan meletakkan tangan mereka di telapak tangan Yang Kai. Jangan melawan, Yang Kai memerintahkan. Dengan pikiran, Lian Sisters menghilang. Aku akan masuk dan melihat juga, kata Yu Rumeng. Meskipun dia telah mendengar banyak tentang manik-manik roh luar angkasa dari Yang Kai, termasuk bagaimana dia menelan benua, memperkuat prinsip dunianya sendiri, dan menciptakan wilayah iblis yang baru, dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia secara alami penasaran. Karena istrinya ingin masuk, Yang Kai secara alami tidak akan mengatakan apa-apa dan segera mengirimnya juga. Di dalam sealet world bed, itu masih puncak gunung yang sama. Kuo Lun berdiri di depan rumah kayunya, memandangi celah di langit, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat adegan seperti itu, dia tidak lagi terkejut seperti di awal. Dia sudah mati rasa untuk itu. Dia tahu bahwa benua lain pasti telah dilahap. Terakhir kali, sebuah benua telah ditelan. Kuo Lun bahkan pergi mengobrol dengan ras iblis dan mengetahui bahwa mereka sebenarnya dari benua Tianwu. Dia tidak tahu benua mana yang telah ditelan kali ini. Penglihatannya kabur, dan tiba-tiba, sesosok muncul di depannya. Kuo Lun, yang memperhatikan pergerakan di langit, terkejut. Dia buru-buru melompat beberapa langkah dan berteriak, siapa di sana? Yu Ru Ming berbalik untuk menatapnya dan menemukan bahwa dia hanyalah raja iblis tingkat rendah, jadi dia tidak memperhatikannya lagi. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda Lian Sisters. Dia tahu bahwa Yang Kai pasti telah memisahkannya dari mereka. Lian Sisters perlu menenangkan orang-orang, tetapi dia tidak perlu melakukannya.